Pemirsa tas unik dan elegan menjadi impian bagi kaum hawa untuk menambah kepercayaan diri. Peluang ini dimanfaatkan ibu rumah tangga Masayu Mariani, warga Jalan Sulaiman Amin, Kota Palembang. Manfaatkan kain perca yang sudah tidak terpakai, ternyata dapat menjadi pundi pendulang rupiah yang menguntungkan. Sejumlah tas unik dan elegan berdaerah di rumah jahit yang berada di Jalan Sulaiman Amin, Palembang. Tas-tas tersebut merupakan kreasi berumah tangga Masayu Mariani. Berasal dari melihat banyaknya kain perca jeans di kediamannya, ia pun mengaplikasikan seni petwalk dengan wadu padankan dengan kulit kayu dan blongsong. Dipilihnya blongsong untuk mengangkat kain khas Palembang selain songket yang lebih dulu populer di Nusantara. Seni petwalk berasal dari Amerika yang awalnya memanfaatkan kain di sekitar untuk melawan hawa dingin. Untuk membuat tas petwalk langkah awal, membuat pola dengan memotong sesuai dengan keinginan. Kemudian dijahit potong-potongan kain hingga membentuk tas cantik. Tas tersebut dijual mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000. Dengan penjuangan hampirnya di seluruh Nusantara. Bagus-bagus ya, karena memang ada variasi dari jumputan, blongsong, sama kulit kayu. Antik dan unik. Ada dari jeans juga apa ini? Apa? Ada dari jeans juga ya? Iya, ada dari jeans. Unik banget ya? Ada, unik. Kalau harganya mahal nggak? Tapi wajah karena memang kualitasnya bagus. Ini petwalk karts ya. Apa itu? Jadi petwalk itu seni memadu padankan kain. Jadi berbagai macam kain itu di... Kayak apa itu? Potong-potong dijadiin satu gitu. Nah kebetulan ini yang saya pakai di sini kain tenun blongsong Palembang. Biar mencirikan ciri khasnya Palembang gitu. Kemudian saya padu padankan dengan kulit kayu. Nah pemirsa, mungkin tas yang satu ini bisa menjadi pilihan Anda dalam beraktifitas. Dari Palembang, Pembangirawan, INews Waporken.